hai 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 oh ya mau di jalan kembali olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini saya nge-review di balik kaca kamar hotel di Sultan lagi menemenin orang kerja di KKI KKI itu apa karya kerajinan kreatif Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tiap tahun dia itu membina UKM-UKM di berbagai wilayah di Indonesia lalu di kurasi dan dibawa ke Jakarta dibikin pameran di JCC masuknya gratis isinya apa aja selain kopi-kopian kayak ini nih salah satunya yang saya beli ada lagi cemil-cemilan dan kain-kain yang harganya ratusan juta rupiah saya bawa laptop nah salah satu kopi yang saya beli adalah agak aneh nih sebenernya kenapa saya beli namanya The Benkuland Benkuland ini kayak nama jalan di Singapura ya ada hotel di daerah Benkuland juga lalu dibawahnya Gayo Blend jadi brandnya Benkuland Gayo Blend jenisnya tapi dibawahnya Bengkulu Finest Coffee Bean nah jadi sebenernya ini kopi Bengkulu atau Gayo Blend atau dari Singapura Bengkulu itu Bengkulu 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 itu dari sini kali ya The Benculand oh Bengkulu dari sini oke oke dah gak apa-apalah tapi ini nih yang aneh nih Gayo Blend harusnya kan kopi Bengkulu tapi kenapa Gayo Blend nah agak aneh ya daripada beraneh-aneh mari kita coba saja Gayo Blend ini ini saya menggunakan Star Sommiraj oke Star Sommiraj kita lihat dalamnya dulu ya si Gayo Blend kayak gimana halo 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 bro hai Rai hai saya beli yang udah digiling dan karena udah gak ada yang yang belum digiling oh ya harganya nih 55 ribu berapa gram gak ada tulisannya juga mau asos sih kopi yang dari pilihan Bank Indonesia UKM-UKM dari daerah tumpah tapi gak detail nih anyway ini cuma selingan ya jadi mungkin hanya setahun sekali saya merasakan The Bank Coolant ini jadi kalau mungkin ke Bengkulu bisa beli oleh-oleh ini tapi ya kita coba aja kayak gimana rasanya lalu ini gilingannya 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 sebenarnya ini bukan buat espresso tapi ini buat aero press ini kasar sih hampir gak apa ya kita coba aja yuk mari kita coba ya karena ini di hotel karena ini di hotel jadi gak ada patokan saya membuat kopinya menggunakan timbangan berapa kita pakai perasaan aja bikinnya double shot jadi saya akan bikin double shot kasar nih ya harusnya gak bisa buat buat espresso oke mau kemana bro sip baru kita penuhin aja ada orang yang kadang bertanya ya sambil bikinnya kenapa sih semua-semua kadang suka dikira-kira kalau bikin kopi udah setiap setiap hari bisa berpapuluh kali ya kayaknya udah gak perlu lagi timbangan sebenarnya kita udah menggunakan perasaan gaya banget ya ratain dulu nah ini stempel sempat dari kelurahan ratain udah rata airnya panas banget menggunakan pemanas di hotel kita penuhin mendidih cukup kita tutup oke double shot ya kita bikinnya kayak gimana rasanya si Ben Kulen Kayo Blend Bengkulu Venus Coffee Bean Let's Check it out Ready to pump? Starisomirage Let's pump Ready to pump Water Going to pump hai 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 tetap penuhin hai 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 kayaknya kopinya akan light ya kita tutup aja ini hasil kopinya Benkulan kita lihat oke menarik ya cicipin yuk Hai yang mana dulu ya ini dulu ya manas bro kita cicipin si Benkulan ini seperti apa rasanya semoga enak jadi saya nggak bisa mendefinisikan ini dayo blend atau kopi Bengkulu Hai tapi kita coba ya cicipin dari rasanya mungkin saya bisa menebak Hai Oke kita cicipin rasanya kayak gimana si Benkulan ini Benkulan dayo blend dan let's cheers hmm enak Hai tapi light Hai karena gilingannya kasar ya jadi walaupun bagaimanapun menggunakan stareso miracini kalau gilingannya kasar dia akan tetap create rasa yang light buat saya ini light sih kopinya saya enggak tahu kopi apaan kopi Aceh sih enggak kayak gini ya yang jelas kalau di rasa-rasa kopi Aceh enggak begini kopi Bungkulu saya jarang termasuk termasuk jarang mengkonsumsi kopi dari Bungkulu meskipun katanya kopi Bungkulu di beberapa tempat lagi bagus emang lagi naik down katanya kualitasnya tapi saya nggak pernah mencobanya lembut banget rasanya asemnya mungkin satu sampai lima tuh dia cuman cuman satu tipis banget agak sedikit spicy di lidah coba lagi ya lembut banget rasanya ini pasti Arabica semua sih menurut saya ini mungkin ini kopi Bungkulu jadi bukan Gayo Blend mungkin orang lagi bingung nih Gayo Blend kenapa tiba-tiba dia nulis Gayo Blend apa namanya aja Gayo Blend karena Gayo memang udah terkenal enak terakhir semacam ada sedikit tekstur coklatnya kayak ada rempah-rempahnya nih kalau didiamkan di lidah dia ada meninggalkan rasa pedas mungkin ini ya ada kayak semacam rempah-rempahnya ya kayak ada rempah-rempahnya mungkin sebenarnya secara karakter rasa pasti minum sih nggak unik kayak Malabar atau Ciwi Day dan di Kintamani misalkan atau Toraja dia cenderung setelah di teguknya ada rasanya yang kayak sisa-sisa herbal lebih banyak pedasnya sih kayak meninggalkan rasa pedas mungkin kenceng banget nih si herbalnya karakter herbalnya bisa tahu banget ya tapi memang kalau dicobain ya beda banget lidah sedikit tergetar rasanya bibir bergoyang kayak lagu dangdut ya Oke lah Benkulan Coffee Gayo Blend Benkulu Finest menurut saya recommended untuk dinikmatin untuk dibeli untuk dicoba rasanya saya suka di red yang saya bilang saya suka rasanya memiliki karakter yang unik di lidah lembut dan gak asem itu yang penting karena saya gak suka kopi asem oke selamat mencoba KKI tahun depan mungkin kalian kalau ada KKI lagi silahkan berkunjung ke KKI ada UKM yang menjajakan kopi-kopi dari berbagai di belahan Indonesia selamat bereksperimen dengan kopi Benkulan Gayo Blend Benkulo Finest Coffee Ciao Terima kasih selamat menikmati